Aksi barbar emak-emak masih terus berlanjut. Kebarbaran dari raster kuah di muka bumi ini emang gak ada abisnya bro. Mau emak-emak yang udah tua kek, yang masih muda kek, semuanya sama aja. Di video kali ini, Mas Niso telah merangkum deretan tingkat emak-emak bikin tepuk jidat. Langsung simak aja deh videonya. Parkir Sembarangan Yang namanya emak-emak itu kelakuannya memang suka seenaknya bro. Bodo amat sama aturan. Lawang yang bikin peraturan aja gak berani kok sama emak-emak. Contohnya ya kayak emak-emak yang satu ini nih. Parkir motor bukannya di pinggir jalan E malah di tengah jalan kayak gitu. Entar kalau sampai ke single truck gimana coba? Emang berani trucknya? Ya kayaknya sih enggak pade. Ibu-ibu Magar montol di lampu merah Mantap gak tuh? Emak-emak versus polisi Jika manusia kebanyakan akan merasa takut saat bertemu polisi, maka agak berbeda dengan emak-emak. Setinggi apapun pangkat polisinya, gak akan ada artinya bro di hadapan emak-emak. Bahkan saking gak berkutiknya, ini pak polisi sambil rela ngedorong emak-emak beserta motornya karena emak-emak tersebut gak mau ditilang. Kayak gini nih cuplikannya. Turung masibul. Ya, bangat. Sibul. Bangat sampai belakang. Oke. Kalau minta waktu gak dikasih waktu. Apa itu? Kan gak ada. Ibu-ibu tadi di-stop kenapa bu? Di-stop. Kita sudah bersedia di tilang, cuma minta waktu ambil surat di tanah kita kilap, kita lupa. Gak ditema. Apa itu? Ibu di-stop tadi gak pake helm, bu ya? Cuma gak pakai helm? Bu gak pake helm. Kan ibu juga mengaku, pak. Jumlah minta waktu mau diambil. Jadi kalau mau ditahan, tahan STNK-nya aja, tahan SIM-nya aja. Bukan motornya. Kalau motor saya mau bakal apa, coba? Nah, tadi ibu, kalau ibu memang ada surat, suratnya yang ditilang, bukan motor. Masuk kayak, sudah anggih, silahkan anggih, bapak. Tapi kan gak bawa ke sini. Ya kan, kita kan gak ngurusin ibu aja, bu, banyak. Oh ya, itu bikin pengaduan. Ya, pengaduan. Tahu gak banyak cerita kau? Tahu gak banyak cerita kau. Tidak tua. Kau pun tua, gak kau pikir jantik kalau kau. Jokowi bilang sejati. Memang tidak lah. Pake tiket. Pakai tiket. Kau lah pakai tiket. Udah tua kun jantiknya. Jadi kau? Kau pikir kau? Kau? Apa bulan? Kenapa yang lain tidak kamu? Kenapa aku saja? Silahkan. Memang ku minta silahkan tadi, tapi yang lain harus kau anggih. Silahkan. Ya, emang. Kakau apa kerja kamu itu apa-apa. Silahkan. Engkau macam bersih saja kau. Engkau macam bersih saja kau. Silahkan aku bersih. Jangan aku bersih. Selamat siang, teman-teman. Kami dari jajaran Tantas Portasi Dojo. Melakukan kegiatan pengintaian. Dibawalah itu melarikan diri. Ya, ternyata pelanggarnya melarikan diri. Tragedi Speedboot Kejadian menegangkan dialami sama emak-emak yang satu ini. Pada saat ia dan keluarganya mau naik ke Hana Banana Boat, Speedboot yang ia naiki malah jalan duluan. Mana itu abangnya belum naik lagi? Alhasil itu si emak jadi panik sendiri kan? Terima kasih telah menonton. Eh, buset. Ini si abang mau terjun kok. Mesinnya nggak dimatiin dulu sih. Mana nggak bilang-bilang lagi. Kalau si emak dibawa kabur sampai Madagaskar gimana coba? Kan jadi suaminya juga yang repot. Terima kasih telah menonton. Emak-emak Ngeyel Kejadian tak terduga dialami oleh seorang polisi militer saat melakukan penjagaan di wilayah TNI. Dan ternyata peraturan di wilayah ini tuh gak boleh ada yang pakai atribut partai gitu bro. Ya samanya dengan yang dipakai sama emak-emak ini nih. Tapi ya namanya juga emak-emak. Dibilangin kayak apapun yang namanya emak-emak itu gak mungkin mau kalah. Saya lepas, dilepas dulu kaufnya. Tidak mau. Nah saya kenapa gak mau. Nanti saya di luar, aku bertanyain. Bertanyain siapa? Siapa yang lepas. Saya. Saya tangguh jawab. Tangguh jawab saya yang menanyain. Ya. Rahman. Pakatnya. Cerga gila. Bu, ini kalau gak dilepas. Saya gak salah sih loh bu. Silahkan dilepas dulu apa tuh saya sih. Silahkan jalan. Emak-emak versus bapak-bapak Setelah sekian lama, akhirnya ada juga bro yang bisa ngalahin emak-emak. Bukan bapak presiden, apalagi bapak saya. Melainkan seorang bapak-bapak yang lagi kepedesan. Kejadian menegangkan ini terjadi di sebuah warung nasi goreng. Jadi ceritanya, emak-emak ini tuh mau komplain abang yang jualan nasi goreng gitu bro. Tapi karena komplainnya sambil marah-marah dan teriak-teriak, pengunjung lain pun jadi terganggu dan aduh mulut antara emak-emak dan bapak-bapak pun tak bisa dihindarkan. Yang kira-kira kayak gini nih videonya. Maaf, 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 maaf. Lu jangan begitu. Lu sih ini penghiburan malah anak. Lu tak main dulu dong. Kita aja orang tua masih gak apa-apa anak dulu yang pentingin. Masih goreng aja. Lama ini bukan main. Tau usah, orang udah pada makan. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullahaladzim gimana? Coba kalau anak sendiri. Ini saya lagi makan Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim yang pedas. Kenapa ini? Kita takut juga jadi keganggu. Ya keganggu lah, anak saya juga keganggu. Ya ibu tinggal keluar aja bu. Ini apa kan ini? Ini gangguan ketiba-tiba. Udah panggil polsek. Ibu mau ngeresekin semua. Apa mau komplain? Kalau mau komplain ke dalam. Jangan lupa lihat di sini. Saya tamu, saya butuh kejanganan di sini. Ini publik ini. Saya bilang apa-apa ini? Ibu tamu. Tinggal komplek kemana-mana. Aku jadi ibu bikin resek di sini. Jangan lupa. Jangan lupa. Terima kasih. Terima kasih.